Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyebutkan dampak yang timbul dari pandemi COVID-19 secara global semakin meningkat. Di antaranya terdapat 15.800.000 masyarakat dunia terpapar virus corona dengan angka kematian mencapai 640.000 jiwa. Melalui Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19, Presiden berharap penggunaan gas dan rem dalam menghadapi krisis kesehatan maupun krisis ekonomi harus seimbang dan terintegrasi. Kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Tidak boleh mengendur sedikitpun. Aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif. Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembugaran saat gas COVID-19, tidak ada. Baik di pusat maupun di daerah, semuanya harus tetap bekerja keras. Percepatan penanganan terhadap delapan provinsi dengan angka kasus tertinggi menjadi prioritas baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan menerapkan 3T, testing, tracing, dan treatment, diharapkan dapat mengendalikan laju penularan, menekan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan. Presiden juga menyoroti permasalahan ketersediaan fasilitas kesehatan maupun alat kesehatan yang harus segera diselesaikan, dengan regulasi ringkas dan komunikasi yang efektif. Selain itu Presiden juga menambahkan penyerapan stimulus maupun dana penanganan COVID-19 harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan tepat sasaran. Dari total stimulus penanganan COVID-19 yaitu sebesar 695 triliun yang terrealisasi baru 136 triliun, artinya baru 19 persen, sekali lagi baru 19 persen. Di perlindungan sosial 38 persen, di UMKM 25 persen, ini termasuk penempatan dana di Imbara 30 triliun. Di sektor kesehatan baru terrealisasi 7 persen, demikian juga di dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5 persen. Insentif usaha 13 persen. Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan.